Halo Sobat Lapan, kembali lagi di Lapan Podcast. Kali ini, Spaceman mau sharing tentang lapisan inversi dan nentuman. Nah, beberapa waktu lalu, masyarakat di daerah Kuleleng, Bali, Lampung, dan Malang sempat dibuat bertanya-tanya mengenai suara nentuman yang muncul. Apa sih penyebabnya? Selain karena adanya benda ilmiah yang masuk ke atmosfer bumi, ada juga yang disebabkan karena lapisan inversi. Apa sih lapisan inversi itu? Spaceman sempat tanya-tanya nih sama tim reaksi analisis kebencanaan dari PST-A8 soal lapisan inversi. Jadi, lapisan inversi itu adalah lapisan atmosfer hangat yang berada di atas lapisan atmosfer dingin. Pada kondisi normal, suhu atmosfer akan turun semakin tinggi posisinya, sehingga normalnya lapisan atmosfer yang dingin berada di atas lapisan atmosfer yang hangat. Namun, pada lapisan inversi yang terjadi justru sebaliknya, jadi yang hangat justru malah di atas, sedangkan yang dingin di bawahnya, makanya disebut inversi atau terbalik. Lapisan inversi ini biasanya terjadi di malam dan dini hari, karena udara di dekat permukaan bumi meningin akibat adanya peninginan radiatif. Sementara udara di atasnya tetap hangat, lapisan inversi juga dapat terjadi karena aliran udara hangat atau dingin yang disebut afeksi dan bertemunya udara hangat atau dingin yang disebut front. Dalam dinamika atmosfer, lapisan ini normal dan biasa terjadi lho, sobat lapan. Biasanya, lapisan inversi ini dapat muncul di dekat permukaan hingga lapisan batas sampai dengan 5 km. Bahkan masih bisa terjadi pada ketinggian sekitar 17 km atau di lapisan tropopaus. Luasnya juga bervariasi dari skala lokal hingga regional. Nah, sobat lapan, sudah tahu kan soal lapisan inversi, tapi apa sih dampaknya? Hubungannya sama dentuman apa? Jadi, lapisan inversi ini akan menahan pengangkatan udara ke atas yang disebut konveksi, sehingga dapat mengakibatkan terkumpulnya energi di dekat permukaan dan dilepaskan dalam bentuk thunderstorm yang kuat. Lapisan inversi juga dapat menyebabkan cuaca yang berkabut dan menahan polutan berada di dekat permukaan. Adanya lapisan inversi juga dapat menyebabkan suara dipantulkan atau dibelokkan sampai ke tempat yang lebih jauh. Ini penyebab munculnya suara dentuman yang sempat muncul itu. Jadi, sebenarnya suara dentuman tersebut bersumber dari tempat lain lalu dipantulkan oleh lapisan inversi ke tempat yang lebih jauh. Suara yang dipantulkan lapisan inversi sebenarnya jarang sekali memiliki nampak yang kuat. Energi suara yang dipantulkan secara merambat akan mengalami pelemahan yang cepat bersama jarak, apalagi jika mengalami pemantulan, di mana sebagian besar energi akan diserap atau diteruskan. Sehingga suara tersebut tidak sampai bisa untuk memecahkan kaca, karena diperlukan energi suara yang cukup kuat, shock, blast, atau proses resonansi dengan frekuensi yang tepat. Keberadaan lapisan inversi juga perlu dibuktikan dengan data. Misalnya, dari pengukuran radiosonde yaitu alat pengukur profil vertikal atmosfer yang diterbangkan dengan balon atau alat lainnya. Nah, Sobat Lapan, sudah paham kan tentang lapisan inversi dan nampaknya? Bantu sebarkan informasi ini ke orang lain ya. Jangan lupa ikuti terus update informasi di S8RI. Sampai jumpa di Lapan Podcast selanjutnya. Terima kasih telah menonton!